Selamat datang di channel Wisata Tanah Air Inilah wisata Jatim Park 1 yang ada di Batu Malang Jatim Park 1 Malang merupakan salah satu wahana rekreasi keluarga yang terletak di lereng Bagian timur Gunung Panderman Kota Batu dengan ketinggian 850 mdpl Sehingga tidak saja menawarkan rekreasi yang mengasihkan namun juga hawa yang sejuk dan Panorama yang indah selain media untuk rekreasi Jatim Park 1 juga mengusung konsep edukasi dengan dilengkapi wahana galeri belajar bernama Science Stadium Bangunan yang berkapasitas 300 orang ini dilengkapi dengan alat peraga ilmu Terapan baik yang indoor maupun outdoor Keberadaan alat-alat peraga ini didukung oleh PLN, Telkom, Rimbaraya Dan sejumlah universitas di Jawa Timur Apa yang terpikirkan oleh Anda saat mendengar kata Malang, sejuk, benar Malang berada di daerah pegunungan Sehingga membuat udaranya relatif sejuk dan menjadikannya salah satu tempat tujuan wisata Terfavorit di Jawa Timur Apel, benar, buah ini telah menjadi ikon kabupaten ini Apel bisa dengan mudah Anda temui di sini Mulai dari pekarangan pribadi milik warga setempat Sampai dengan perkebunan dan agrowisata besar Jawa Timur Park Pertama atau yang lebih dikenal dengan Jatim Park Pertama ini merupakan tempat wisata di Malang yang menjadi favorit banyak pengunjung lokal dan luar kota Dengan konsep taman rekreasi dan edukasi Jatim Park Pertama menawarkan puluhan wahana yang siap menghibur Anda dan keluarga Yang menjadi ciri khas dari tempat wisata ini tentu saja kolam renang dengan latar relief wajah Ken Arok Kolam renang ini bisa digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak sesuai dengan Kedalaman yang telah disesuaikan Selain itu, kolam renang ini juga dilengkapi dengan bermacam papan seluncur air Untuk wahana edukasi, ada Science Stadium yang merupakan laboratorium outdoor dan indoor yang Berisi informasi dan peragaan mulai dari fisika, biologi, kimia sampai matematika Wahana ini didukung oleh PLN, Telkom dan beberapa universitas di Jawa Timur Ada juga Papua and East Java Ethnic Gallery yang menampilkan koleksi miniatur rumah adat Jawa Timur dan Papua, Wayang dan juga banyak kerajinan khas lainnya Masih kurang, tenang Tempat wisata di Malang ini masih punya banyak sekali wahana permainan Lain seperti Flying Tornado, Mini Jet, Gokar, Spinning Coaster, Midi Scatter, Drop Zone dan Bioskop 3D Fasilitas pendukung lainnya adalah Cafetaria, Musola, Gazeba dan masih banyak lagi Tempat wisata dengan luas 11 hektare ini berada di kawasan batu atau sekitar 20 km dari pusat Kota Malang, buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 14 Untuk masuk, Anda dikenakan biaya sebesar 55.000 rupiah pada hari Senin, Kamis Dan 75.000 rupiah pada hari Jumat, Minggu Setidaknya ada 55 buah wahana yang terdapat di Taman Hiburan yang dikelola oleh Jawa Timur Park Grup ini, dari yang mengaduk-aduk perut Anda sampai wahana sains dan sejarah yang interaktif Taman belajar dan rekreasi adalah moto dari Jawa Timur Park 1 Oleh karena itu di sini banyak terdapat wahana yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Budaya dan sejarah Di galeri etnik Nusantara misalnya Pengunjung akan diajak berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk melihat kekayaan budaya Yang ada di Indonesia Bahkan kolam renang ngeraksasanya pun dihiasi patung tokoh sejarah Ken Arok, Kendedes dan Empu Gandring Membentang seluas 11 hektare di kawasan perbukitan Anda membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mencoba semua wahana di Jawa Timur Park 1 Tak perlu khawatir kalau kehabisan tenaga Tempat-tempat makan banyak tersedia di sini untuk membantu memulihkan energi sebelum Berkeliling lagi Sekian dan terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih